Hai guys, udah bertahu belum anjungan halte Bundaran HI Jakarta Pusat kini sudah dibuka dan diburu warga. Spot favorit anjungan atau Skydeck View yang berada di lantai 2 halte ini ramai dikunjungi warga hingga rela mengantri demi mengabadikan momen dengan latar patung selamat datang, air mancur, dan gedung pecah terlangit. Hai guys, halo teman-teman, welcome back to my channel ATAF, channel yang mengajak kamu bermain, liburan, nongkrong, dan mengunjungi tempat-tempat yang lagi hits dan viral. Kali ini aku mau ajak kalian untuk mendatangi Skydeck atau anjungan halte Transjakarta Bundaran HI. Seperti biasa, masuk halte Baselit Transjakarta kalian harus tap kartu dulu ya. PT Transjakarta menyatakan pembangunan halte Bundaran Hotel Indonesia rampung pada November 2022 mendatang. Puji coba sendiri telah dimulai sejak Kamis 6 Oktober 2022. Warga sudah bisa naik dan turun bus Transjakarta di halte ini. Nah, bisa dilihat, kini halte Transjakarta sudah beroperasi dan dapat melayani penumpang ke semua tujuan sampai dengan jam 10 malam. Yuk, kita langsung aja ke lantai 2. Renovasi halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia tengah dalam pengerjaan. Sempat menue polemik, halte yang berkonsep Bundaran ini sudah bisa digunakan di masa uji coba. Para pengunjung rela antri meski dibatasi demi bisa melihat lebih dekat lantai 2 di halte Bundaran HI Skydeck View yang bentuknya menyerupai dek kapal laut guys. Saat ini pengunjung dibatasi maksimal 10 orang dengan batas waktu adalah 10 menit per pengunjung. Seolah seorang warga Jakarta Pusat mengaku menikmati sport foto di anjungan halte Bundaran HI, dia rela mengantri untuk bisa bersuah foto di belakang patung Selamat Datang yang menjadi ikon kota Jakarta. Wow, ini dia pemandangan di Skydeck Lantai 2. Keren banget ya guys. Nantinya halte ini bakal dilengkapi area komersial, toilet, musola, lift prioritas, namun fasilitas ini belum selesai dibangun. Kalau dihitung secara progres memang hampir 95% dan sebenarnya sih halte ini sudah bisa dioperasikan dan walau tidak 24 jam mungkin akan selesai 100% dalam 1,5 bulan maksimal di bulan November. Yuk guys, kita foto-foto dulu kali ya. Oke guys, sekian review aku mengenai Skydeck View Halte Transjakarta Bundaran HI. Gak sabar deh, nungguin selesai 100% dan kalian mesti atur jadwal untuk foto-foto kesini deh. Terima kasih guys sudah ngikutin keseruan aku, sampai ketemu di video atap selanjutnya. Bye-bye guys, see you, dadah.